Halo selamat pagi sahabat Hermina, balik lagi di Hermina Podcast Nah sekarang kita mau ngebahas nih apa sih gejala-gejala dari infeksi menular seksual Yuk kita tanya langsung kenara sumbernya Jadi sebetulnya penegakan diagnosis infeksi menular seksual itu bisa berbeda-beda Jadi bisa kita melalui pendekatan sindrom, jadi apa keluhannya? Pada pasien, bisa juga dari penegakan yang pasti secara laboratorium Jadi dicek darahnya atau dicek cairan dari genitalnya kemudian kita periksa di laboratorium Nah yang paling simpel, yang paling gampang itu melalui pendekatan sindrom Pendekatan sindrom itu apa aja? Mungkin kita sering dengar ada yang dok saya saat kencing sakit dan mengeluarkan nanah Atau pada wanita dok saya sering keputihan Nah dari situ kemudian ada diagnosis bandingnya Bisa dari infeksi bakteri atau infeksi virus atau infeksi jamur atau parasit Nah dari situ baru kemudian kita lakukan anamnesis lebih lanjut Kita tanya gejalanya lebih lanjut dan baru kita tentukan pengobatannya ini harus pakai apa? Jadi selain pendekatan sindrom itu ada pemeriksaan lanjutan juga ya dok ya Untuk memastikan ini diagnosanya apakah benar infeksi menular seksual atau bukan? Betul Nah kira-kira apa sih pemeriksaan yang harus dilakukan untuk mengetahui Oh oke ini infeksi menular seksual ini bukan? Nah untuk pemeriksaan laboratoriumnya itu kita bisa lakukan Misalnya nih keluar ada sekret atau ada nanah dari genital Kita bisa periksa langsung dari genitalnya Jadi kita ambil sampel atau sediaan kita dari genitalnya itu Terus kemudian kita periksa di laboratorium dan dilihat apakah ada jamurnya Apakah ada baterinya dari situ bisa Atau juga kita bisa melakukan pemeriksaan dari darah Misalnya seperti sifilis Itu kita bisa melakukan pemeriksaan VDRL dan TPHA Itu yang bisa dilakukan di rumah sakit kita juga dok Itu dan juga ada beberapa pemeriksaan yang lainnya Nah untuk HIV sendiri itu juga bisa dilakukan pemeriksaan melalui darah Nah sekarang sahabat Hermina udah paham ya Jadi untuk kita memastikan itu infeksi menular seksual atau bukan Itu banyak tahapannya Seperti itu dan lebih pastinya kita konsultasikan ke dokter spesialis ya Jangan ke lihat-lihat di google seperti itu Nah ini dok kalau misalnya ternyata sudah pasti Oh ini nih infeksi menular seksual Itu untuk pengobatannya lama gak sih dok? Nah gini kalau sudah pasti nih diagnosisnya Misalnya yang sering kita temui itu misalnya seperti gonore Oh sudah tegak nih gonore gitu ya atau mungkin sifilis gitu ya Itu kita bisa langsung memberikan baik antibiotik Ataupun kalau misalnya pada herpes itu kita bisa belikan antivirus Atau mungkin anti jamur dan anti parasit Kalau misalnya memang penyebabnya dari parasit Nanti setelah kita berikan pengobatan Itu kita akan evaluasi Jadi kita observasi dok gejalanya selama satu minggu Kalau misalnya selama satu minggu itu sudah ada perbaikan Ya sudah berarti pengobatannya sudah selesai Tapi kalau misalnya masih ada gejala Kemudian misalnya ada luka di genitalnya Dan lukanya belum sembuh atau malah semakin buruk Nah itu kita perlu lakukan evaluasi ulang Dan kita berikan terapi yang tambahan terapi biasanya Nah cuman dok jujur aja Kalau pasien-pasien dengan infeksi menular seksual Sebetulnya dengan terapi yang tepat ya Penyembuhannya dia lumayan cepat ya Dalam satu sampai dua minggu biasanya dia minggu Yang sering terjadi adalah reinfeksi dok Jadi mulai Jadi pasien mungkin bulan ini datang Kemudian beberapa bulan kemudian datang lagi Nah sebetulnya memang yang paling penting Dari infeksi menular seksual itu adalah Hindari penularannya Jadi pencegahan itu harus kita lakukan di awal gitu Jadi kita mungkin dokter ini ya Sudah aware A, B, C, D, I Jadi A, F, tenensial Jadi kita jangan melakukan hubungan seks yang beresiko gitu ya Terus kemudian B, B, Faithful Jadi setia pada pasangan kita gitu ya Jangan bergantah ganti pasangan Kemudian C, itu kondom Kita harus menggunakan alat pengaman seperti kondom Karena sebetulnya belum tentu juga 100% itu Kondom akan mencegah infeksi menular seksual Tapi paling tidak Dia bisa berfungsi sebagai alat proteksi Terima kasih telah menonton Terima kasih.